Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pencinta Tanaman Hias dimanapun berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Umah Kembang Fatima Semoga Sobat Semua selalu dalam keadaan sehat ya Sobat Pencinta Bunga Pada serial Tanaman Hias bagian ke-62 ini Kami akan membahas Tanaman Hias Aglonema Red Standard Aglonema adalah tanaman hias yang sudah sangat akrab dengan Sobat Pencinta Tanaman Hias Keindahan daunnya menjadikannya dicuduki si ratu daun Ada banyak jenis aglonema yang mempunyai keindahan daun yang berbeda Salah satu jenis aglonema yang banyak diburu adalah aglonema red stardust Aglonema red stardust merupakan salah satu jenis aglonema yang daunnya memiliki nilai keindahan yang tinggi Daunnya berbentuk oval dengan ujung daun yang meruncing, tulang daun bagian tengah nampak jelas berwarna merah Semburat merah darah tampak jelas memenuhi tulang daun bagian tengah Bintik daun hijau dan kuning bahkan ada yang ngeblok Perbaduan warna merah dan hijau merata di bagian permukaan Bagian bawah daun sampai kebatang berwarna merah muda Pertumbuhan varian ini terbilang sedikit lambat jika dibandingkan dengan jenis aglonema lainnya Kecantikan tanaman aglonema stardust membuat para pecinta tanaman hias memburu dan mengoleksinya Penjualan tanaman hias jenis ini masih menempati urutan atas dengan kisaran harga ratusan ribu Harga aglonema stardust termasuk stabil dan tidak mudah anclok Aglonema red stardust cocok buat dijadikan tanaman hias indoor maupun outdoor Cocok ditempatkan di ruang tamu maupun teras rumah Aglonema asal Thailand ini juga tahan banting dan tidak mudah lonyok Cocok buat para pemula tanaman hias aglonema Pemeliharaannya relatif mudah Aglonema stardust yang sehat mempunyai akar yang tampak segar, bersih, dan berwarna putih Hama dan penyakit pada tanaman aglonema stardust yaitu pulat daun, busuk akar, dan busuk daun Cara mengatasi hama dan penyakit tanaman ini adalah Yang pertama, periksa bagian bawah daun aglonema Jika terdapat pulat, segera dibuang Kedua, jangan terlalu sering menyiram Minimal penyiraman 2 hari sekali Ketiga, daun yang busuk segera dipotong supaya tidak mendular Keempat, cacing tanah di media tanam segera dibuang Karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman Dan yang kelima, semprotkan insektisida dan fungisida pada tanaman minimal sebulan sekali Terima kasih telah menonton! Bagaimana sob? Cukup cantik bukan? Tertarik untuk memilikinya Demikian Sobat Pencinta Bunga Penjelasan singkat tentang tanaman hias aglonema red stardust Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami Sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh